Halo sahabat proyeksi, selamat berjumpa kembali dengan saya Hera. Sebelum kami memaparkan 5 tips menjadi produktif, ada baiknya sahabat klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Terima kasih telah menonton! Sebentar saja, 15 menit lagi, aku kerjakan tugasnya. Pernahkah kamu berpikir kalau malas adalah sebuah kanugrah? Apakah kalian juga pernah berpikir kenapa Tuhan menciptakan rasa malas? Jika iya, apakah kamu juga pernah mendengar guru kelas mengatakan, jadilah kalian anak yang rajin, karena rajin itu pangkal kaya dan malas pangkal miskin? Terkadang, saat kamu malas, perasaanmu pasti rileks, namun pasti pikiran dan hati tetap diliputi rasa cemas, bingung tentang berbagai kegiatan yang sedang ada di hadapanmu, tetapi tidak segera dikerjakan. Rasa malas seolah memberikan alasan yang logis dan rasional, sehingga memberikan stimulus kepada otak, pengambil keputusan. Ah, istirahat saja, jika tidak memulai saat ini juga tidak apa-apa. Penundaan dalam menghadapi permasalahan ini, secara tidak langsung membuat diri kamu tidak produktif lho. Kamu hanya butuh menghabiskan waktu dengan kata, nanti saja, tidak apa-apa, sebentar saja dan kata buah yang lainnya. Gamblangnya, semakin kamu menikmati rasa malas, semakin kamu jauh dari kesuksesan. Iya, seorang pemalas merupakan pecundang yang tidak punya kekuatan. Waktu yang dihabiskan tidak akan membawanya dalam kesuksesan. Yang ada adalah membawa dirinya dalam kemiskinan. Intinya, malas adalah rasa negatif dan menjijikan yang perlu semua orang hindari. Tenang, saat kamu terjebak dalam rasa malas, hempaskan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Simak tips melawan rasa malas dan menjadi pribadi yang lebih produktif dari proyeksi. Nomor pertama, lakukan aktivitas fisik. Rasa malas yang kamu rasakan bisa jadi karena kamu sulit fokus. Dan untuk mengembalikan rasa fokus, kamu perlu menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatanmu. Seperti jalan-jalan santai ketika istirahat dari kegiatanmu. Penelitian telah membuktikan, melakukan aktivitas fisik maupun olahraga bisa membuat pikiran semakin fokus. Maka kamu akan lebih bersemangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Jadi, olahraga teratur yang kamu lakukan terbukti mampu meningkatkan kemampuan konsentrasimu di jangka panjang. Lanjut, nomor 2 Melakukan meditasi Melakukan meditasi untuk menghilangkan rasa malas tidak harus dilakukan dalam waktu lama. Sebaiknya, kamu lakukan meditasi dalam waktu singkat, namun dilakukan secara rutin. Sehingga bisa membantu kamu lebih mudah berkonsentrasi. Meditasi membuat kamu tenang, alhasil kamu dapat mengelola perasaan lebih baik, termasuk juga membuang rasa malas. Nomor 3 Lakukan hobi kamu Menjalankan aktivitas yang sama secara terus-menerus bisa membuat kamu jenuh dan malas untuk melanjutkannya. Lebih baik kamu menyelinginya dengan kegiatan yang termasuk hobi kamu, seperti menyanyi. Hobi yang kamu jalankan bisa berangsur-angsur mengatasi rasa malas pada dirimu. Sisakan waktu secara rutin untuk menjalankan hobi, sehingga kamu merasa lebih termotivasi, bahagia, dan menikmati hidup. Selanjutnya, nomor 4 Tidur dan istirahat cukup Kurang waktu istirahat membuat kamu letih dan sulit fokus. Jika dibiarkan, rasa malas akan menjadi-jadi. Apalagi kegiatan yang kamu jalankan membutuhkan waktu berjam-jam. Sebaiknya kamu istirahat yang cukup setelah mengerjakan sesuatu. Tubuh kamu membutuhkan asupan tenaga sehingga kamu tidak kelelahan dan malas dalam beraktifitas lagi. Waktu tidur sebaiknya 7 sampai dengan 9 jam setiap malam, supaya tubuh kamu merasa segar dan siap menghadapi hari berikutnya. Yang terakhir, nikmati pemandangan alam Alam menyimpan banyak keindahan yang perlu dinikmati oleh manusia. Banyak pepohonan, padang rumput, bunga, laut, sungai, dan keindahan lain yang mampu mengembalikan semangat dan membuat pikiran lebih jernih. Jika kamu pekerja kantor, ada baiknya meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja, sehingga bisa membuat pikiranmu tenang dan rasa malas berangsur-angsur hilang. Ingat, rasa malas bisa muncul sebab keadaan tubuh kamu yang kurang prima. Maka jalani hidup sehat seperti banyak minum air putih, menghindari makanan manis dan lemak tinggi, serta berhenti merokok. Rasa malas yang muncul sebab kelelahan mungkin hal yang biasa. Namun jika terjadi secara berkepanjangan disertai dengan susah tidur, tidak napsu makan, atau keinginan untuk bunuh diri, Ini merupakan tanda depresi, sebaiknya segera konsultasikan dengan psikolog atau dokter. Apakah kamu sudah siap dan sanggup membunuh rasa malas dan menjadi pribadi yang produktif? Semoga tips di atas bisa membantu kamu. Pertanyaannya, apakah sahabat proyeksi punya tips lain selain 5 tips yang kami paparkan di atas? Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!